Singkat cerita, petinggi kerajaan dan beberapa jenderal di negara Heng sudah berkumpul di istana. Terlihat, petinggi kerajaan sangat takut akan kehadiran dari penerus Jin Meng saat ini. Dan mereka khawatir kalau penerus dari Jin Meng ini akan datang untuk membalaskan dendam atas kematian Jin Meng saat 10 tahun yang lalu. Tak lama kemudian, Raja Heng datang ke sana dengan hawa kekuatannya. Semua orang pun menyadari Raja Heng saat ini telah sampai praktisi level ke-8. Semua orang memberikannya selamat yang dimana berarti hanya Raja Heng yang terkuat saat ini. Lalu Raja Heng mengatakan untuk tak usah khawatir mengenai rumor penerus dari Jin Meng. Karena ia saat ini sudah menjadi praktisi level ke-8 dan tidak satupun orang saat ini yang bisa menandingi kekuatannya. Setelah pertemuan itu selesai, Bambang kembali melanjutkan mengejar Bai. Karena ia mendapatkan informasi dari pasukannya, bayi berada di pasar ikan. Pasukannya pun disebar untuk mencari. Dan tiba-tiba, bayi ternyata berada di atas pohon dan langsung menyerangnya. Namun sesaat, Bai kalah bertarung dan hampir terluka. Ternyata itu bukanlah Bai, melainkan Mawar yang sedang menyamar. Dan Bai yang asli datang ke sana dan menghentikan duel mereka. Lalu membawa Mawar pergi dari sana. Singkatnya, ternyata alasan Mawar menyamar menjadi Bai agar ia bisa bertemu dengannya untuk menanyakan informasi mengenai keberadaan pedang pusaka milik Jin Meng. Bai mengatakan kalau ia tidak mau memberikan informasi apa-apa sebelum Mawar mempertemukan ia dengan penerus dari Jin Meng, yaitu Ding Ning. Apabila Mawar setuju, ia meminta bertemu di pasar ikan nantinya. Setelah itu ia pun pergi dari sana. Singkat cerita, ujian pun hendak akan dimulai. Terlihat ada seseorang murid bangsawan yang berasal dari Akademi Kinteng yang bernama Lukman datang ke sana dan menanyakan keberadaan Ding Ning saat ini. Karena saat ini semua murid tahu kalau Ding Ning adalah anak yang berbakat. Sementara itu, Ding Ning masih berlatih untuk menembus praktisi level kedua. Jian Li memanggilnya agar cepat pergi bersamanya. Karena ujian sebentar lagi akan dimulai. Kembali ke mereka. Sun meremehkan Ding Ning untuk mencapai praktisi level kedua karena tidak mungkin ada orang yang bisa melakukan hal tersebut dalam waktu sebulan. Orang berbakat saja membutuhkan waktu lima bulan agar bisa naik menjadi praktisi level kedua. Lukman yang mendengarkan hal tersebut lalu menantangnya untuk taruhan dan ia bertaruh untuk Ding Ning dan ia yakin Ding Ning mampu naik ke level kedua. Kakak dari Lukman datang ke sana dan memarahi tindakannya yang main asal taruhan saja. Sedangkan Lukman belum mengenal Ding Ning sama sekali. Namun sudah berani memfoyak-foyakan uangnya. Lukman mengatakan kepada mereka semua kalau wanita itu adalah kakaknya yang bernama Siro yang memiliki sifat pemarah dan juga arogan. Siro lalu berkata kalau ia tidak percaya kalau Ding Ning bisa tahap praktisi level kedua dalam waktu sebulan. Apabila itu terjadi maka ia siap menikahi Ding Ning. Tak lama kemudian Ding Ning bersama Jian Li datang ke sana. Lalu Jian Li mengatakan kepada mereka semua kalau Ding Ning berhasil ke tahap level kedua hanya dalam waktu sepuluh hari saja. Tentu saja hal tersebut membuat semua murid sangat terkejut karena hal itu sangat mustahil dilakukan. Lukman seketika menjadi senang karena Ding Ning berarti menjadi kakak iparnya. Siro akhirnya mendekati Ding Ning dan menceritakan semua tentang taruhannya tadi. Namun Ding Ning tidak memperdulikannya karena ia menganggap taruhan yang dilakukan oleh Siro tidaklah penting. Dan lagi pula ia juga tidak mengenalinya. Akhirnya, ujian pun akan segera dimulai. Teman wanita dari Ding Ning yang tak tahu siapa namanya hmm, kita panggil saja namanya Melati. Oke, di sana Melati memberikan sebuah pil penyembuh luka agar nanti Ding Ning bisa memakannya di saat terdesak. Di lain sisi, Guru Sui sebagai pemimpin Akademi Gua Bayang bertemu dengan Guru Di yang merupakan pemimpin Akademi Kinteng. Di sana, kedua Akademi itu akan bersatu dan menjalin hubungan dengan mengadakan ujian tersebut. Semua murid akan dihadiahkan batu giyok hijau sebagai pemenangnya dan peraturan ujian itu mereka semua akan diberikan masing-masing satu pelakat dan mereka wajib bertarung dengan siapapun untuk merebut pelakat murid lainnya dan siapapun yang memiliki banyak pelakat akan menjadi pemenangnya. Dan ujian itu berlangsung selama tiga hari di sebuah hutan di bawah tebing. Mereka semua pun mulai menuruni tebing tersebut dengan akar di sana dan ujian pun dimulai. Sesampainya di dalam hutan mereka semua mulai berpencar dan apabila mereka bertemu satu sama lain mereka wajib bertarung untuk memperebutkan pelakat yang dimiliki oleh mereka masing-masing. Baru saja turun, Ding Ning sudah bertemu dengan akar hidup yang menyerangnya. Ia pun menggunakan pedang cacat pemberian dari guru suwi untuk memotong akar tersebut. Terlihat, ia menggunakan ilmu api liar yang telah ia pelajari sebelumnya. Hal tersebut membuat murid yang berada di atas tebing sangat takjub melihatnya karena tidak ada satupun dari semua murid yang mampu mempelajari jurus tersebut. Setelah itu, Ding Ning bertemu dengan murid seperguruannya. Sesuai peraturan, mereka pun harus bertarung satu sama lain. Namun Ding Ning justru lari dari sana. Ternyata ia sengaja lari agar tidak menyakiti temannya dan ia juga menyembunyikan kemampuan aslinya agar para guru tidak mengetahuinya. Terlihat, ia berhasil menjebak temannya dengan akar hidup di sana. Dan setelah itu, ia pun menyerangnya untuk mengambil pelakat milik temannya. Namun naasnya, akar hidup itu hampir saja membunuh temannya tersebut. Ding Ning dengan cepat membantunya. Namun, temannya itu berpikir kalau ia hendak diserang. Namun ternyata, Ding Ning membantunya agar bisa selamat. melihat kebaikan darinya, akhirnya ia pun memberikan pelakat miliknya kepada Ding Ning sebagai tanda terima kasih karena sudah mau menyelamatkan hidupnya. Di lain sisi, Mawar mendatangi seseorang yang merupakan sahabat dari Jin Meng yang bernama Bai Li. Di sana ia mengatakan kalau saat ini penerus dari Jin Meng sudah berada di Akademi Gua Bayang. Melalui Akademi itu, nantinya, Ding Ning bisa masuk ke dalam perguruan Pedang Misan yang memiliki kitab penyambung nyawa. Maka dari itu, Mawar meminta tolong kepadanya untuk meminjamkan kitab tersebut. Ini semua untuk menyelamatkan nyawa Ding Ning karena Ding Ning saat ini bertekad untuk menjadi lebih kuat agar bisa membalaskan dendam atas kematian Jin Meng kepada Raja Heng. Namun, Bai Li menolak untuk memberikannya. Kalau Ding Ning mau kita penyambung nyawa, maka Ding Ning harus berusaha sendiri untuk mendapatkannya. Kembali ke ujian. Jian Li, kakak tertua dari Akademi Gua Bayang, bertemu dengan adik seperguruannya. Karena Jian Li memiliki sifat yang baik dan adil, ia pun akan bertarung dengannya. Mereka pun bertarung satu sama lain. Namun, karena Jian Li ini memang jago, adik sepeguruannya itu pun mengaku kalah dan memberikan pelakat kepadanya. Jian Li juga memberikan ia makanan yang ia dapat di hutan agar adik sepeguruannya ini tidak kelaparan. Di waktu bersamaan, Melati juga bertemu dengan kakak sepeguruannya dari Akademi Kinteng yang bernama Hao Xi. Sesuai peraturan ujian, mereka pun bertarung untuk merebut pelakat yang dimiliki oleh mereka masing-masing. Terima kasih telah menonton! Namun, dalam duel itu, Melati kalah telak. Tak lama kemudian, Ding Ning datang ke sana untuk membantunya. Karena tidak adanya peraturan untuk membantu murid lain, maka dari itu, Ding Ning akan menggantikan Melati untuk bertarung dengannya. Awalnya, Hao Xi meremehkannya karena ia tahu Ding Ning hanyalah praktisi level kedua, sedangkan ia level ketiga. Ding Ning tentu saja tidak akan gentar dan mereka pun bertarung satu sama lain. selamat menikmati. Selamat menikmati. Karena pada dasarnya Ding Ning memanglah jago Ia pun dengan mudah mengalahkan Hao Xi Yang merupakan praktisi level ketiga Semua murid yang melihatnya tentu saja sangat terkejut akan hal tersebut Hao Xi akhirnya mengaku kalah Dan ia meminta maaf karena sudah meremehkannya tadi Karena sudah kalah Hao Xi memberikan semua pelakat miliknya kepada Ding Ning Dan pergi dari sana Sun yang melihat itu Berencana akan merebut semua pelakat milik Ding Ning Jian Li yang berada di sana Melarang Sun untuk melakukan hal tersebut Karena bagaimanapun juga Mereka merupakan satu akademi Satu seperguruan Sun menjadi muak dengan Jian Li Dan akhirnya pergi dari sana Lalu Jian Li bercerita Kepada Ding Ning Kalau satu-satunya murid di Akademi Gua Bayang Yang memiliki sifat egois dan pembangkang Hanyalah Sun saja Maka dari itu Ia sebagai kakak seperguruan Berusaha untuk menyadarkannya Supaya bisa kembali ke jalan yang benar Karena mereka tak boleh jalan bersama Akhirnya mereka bertiga Harus memilih jalan terpisah Untuk melanjutkan ujian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!